Hai guys, how's life? Great, excellent, yeay! Welcome back again to Mr. Bob YouTube channel! And I'm Ray, let's learn together! Oke, so di video sebelumnya bersama Ray, temen-temen udah sama-sama membahas tentang jam atau time in English. Lebih spesifiknya adalah British time. Nah, tapi ternyata guys, di dalam bahasa Inggris kita juga bisa menyebutkan time dengan menggunakan American way atau American time. Dengan memahami American dan British time, kita bisa lebih banyak referensi untuk menggunakan time. Dan kita akan memahami perkataan orang lain ketika menggunakan British dan juga American time. Nah, untuk American time tetap kita menggunakan AM dan juga PM untuk memperjelas waktu yang ingin kita sampaikan. Apakah itu malam atau pagi atau siang dan selanjutnya. Jadi temen-temen, untuk penggunaan American time hampir sama seperti British time. Kita menggunakan past, namun kita bisa menggantinya dengan after. Oke, dan remember menitnya hanya ketika menit 1 sampai menit 30. Seperti contoh. Sepuluh, tiga puluh. Sepuluh, tiga puluh. A half after ten. A half after ten. Sembilan, dua puluh lima. Twenty-five after nine. Twenty-five after nine. Begitu pula yang to. Berarti kalau two, itu kita bisa ganti dengan tail atau before. Oke. Dan kita hitung dari jarum panjang. Sisa berapa menit menuju angka 12. Seperti contoh. Satu tiga puluh lima. Nah, kalau tiga puluh lima kan jarum panjangnya ada di angka berapa? Tujuh. Yes, di angka tujuh. Berarti kalau jarum panjang di angka tujuh, kita hitung nih. Sisa menitnya menuju angka 12 ada berapa? Berarti dari jam tujuh ke delapan. Lima menit. Delapan ke sembilan. Lima menit. Sembilan ke sepuluh. Lima menit. Sepuluh ke sebelas. Lima menit. Dan sebelas ke dua belas. Lima menit. Dengan total. Dua puluh lima. Berarti menitnya dua puluh lima. So, it's twenty five till two. Twenty five till two. Dua puluh lima menit menuju jam dua. Sepuluh lima puluh. Ten till eleven. Ten till eleven. Tujuh empat puluh lima. Tujuh empat puluh lima. A quarter till eight. A quarter till eight. Udah bukan? Atau ketika teman-teman mikir kayaknya ribet ya menggunakan yang dibalik-balik. Nah teman-teman cocok sepertinya menggunakan cara kedua yang lebih simple. Karena di cara kedua ini teman-teman hanya cukup menyebutkan jamnya lalu menitnya berapa. Jamnya lalu menitnya berapa. Seperti contoh. Dua tiga puluh berarti two thirty. Two thirty. Empat puluh lima. Four forty five. Four forty five. Khusus untuk menit satu sampai menit sembilan kita mengganti nol menjadi O. Seperti contoh. Tiga lewat lima berarti three oh five. Three oh five. Empat lewat tujuh berarti four oh seven. Four oh seven. Okay. Alright. So you have learned about both time. American dan juga British time. Okay. So pastiin teman-teman benar-benar memahami. Jadi tidak ada miscommunication ketika lawan bicara kita menggunakan American atau British time. Okay. Dan teman-teman boleh memilih menggunakan yang mana. Yang penting teman-teman menggunakannya dengan tepat. So jangan lupa untuk berlatih ya guys. Bisa latihan di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. So everybody can learn English together. Okay. So I'm Rehan Alvati. Peace out. Blast I say. Mr. Bob. Super Saru. Yeay. To be continued. Terima kasih telah menonton!